Fitur wajah dan bahasa tubuh orang yang suka selingkuh Bisakah Anda menebak ciri-ciri pasangan yang suka selingkuh? Sebuah studi menyebut bahwa ada ciri-ciri fisik pria yang suka selingkuh Menurut studi, pria dengan rasio lebar dan tinggi wajah Yang tinggi mungkin memiliki dorongan itu yang lebih tinggi dan lebih mungkin untuk selingkuh Penelitian yang dilakukan pada 2017 lalu merupakan kombinasi dari dua penelitian Studi kedua ini juga menemukan korelasi antara FWHR dan dorongan bercinta Tetapi juga menunjukkan hubungan antara FWHR tinggi dan sosial Melita yang tidak dibatasi Misalnya, lebih tertarik pada hal bercinta secara bebas Dan kurang tertarik pada bercinta yang terikat oleh suatu hubungan Serta niat untuk melakukan perselingkuhan di antara mereka Akan tetapi, apa hubungan antara dimensi wajah dengan dorongan bercinta dan perselingkuhan? Menurut para peneliti, struktur wajah mungkin merupakan tanda paparan hormon Selama periode penting perkembangan saat masih janin Mengutip beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa Paparan lebih banyak androgen Hormon bercinta seperti testosteron Dapat menyebabkan sikap dan berlaku yang lebih agresif dan dominan Serta fitur yang lebih maskulin Seperti tulang pipi yang menonjol Dengan kata lain, hipotesisnya adalah Bahwa wajah yang lebih lebar mungkin merupakan tanda bahwa Seseorang memiliki lebih banyak paparan androgen Dan lebih banyak paparan androgen dapat memberi Orang tersebut dorongan bercinta yang lebih tinggi Dan membuatnya lebih mungkin untuk selingkuh Namun, alih-alih berpikir hanya menilai si dia selingkuh dari wajahnya Anda juga bisa melihat ciri-ciri dia selingkuh dari gelagatnya Bahasa tubuh bisa mengindikasikan seseorang berselingkuh Ahli bahasa tubuh dalam hubungan Bahasa tubuh seperti mengomunikasikan seseorang takut ketahuan selingkuh Setelah kaligus ada rasa bersalah Berikut ciri pasangan Anda selingkuh dari bahasa tubuhnya Yang pertama, lebih sensitif Ahli bahasa tubuh judi James menuturkan Anda tidak bisa mengharapkan sinyal rasa bersalah dari tukang selingkuh Namun, rasa bersalah ini akan berubah jadi rasa ingin menyalahkan dan kemarahan Oboran biasa bisa berubah jadi adu argumen Karena dia lebih sensitif saat disinggung soal orang ketiga Kedua, jadi lebih sering memantau ponsel Selama pandemi, gawai memang lebih sering digunakan Tapi coba perhatikan lagi Kebiasaannya mengecek ponsel Ponsel lebih sering mencuri perhatiannya Apalagi saat ada notifikasi pesan masuk Dan gelagatnya langsung mencurigakan Ketiga, tersenyum atau tertawa saat obrolan serius Rasa tidak nyaman biasanya ditunjukkan saat Anda memulai obrolan serius Dia akan menghindar semisal Dengan tertawa atau tersenyum saja Kalau sekali dua kali Mungkin Anda bisa menganggap dia sedang tidak ingin berdiskusi Tetapi jika terlalu sering Tanda ini tidak boleh diabaikan Keempat, perubahan kebiasaan diranjang Perubahan kebiasaan diranjang memang Jadi tanda pasangan berselingkuh Seseorang menambahkan untuk memperhatikan Apa yang dia lakukan setelah berhubungan bercinta Apa dia tetap memeluk Anda atau pergi begitu saja Jika tidak, ini jadi tanda besar Bahwa dia memiliki ikatan emosional lebih pada orang lain Kelima, perubahan gestur Ini mungkin bisa menggambarkan ketika Anda ingin kedekatan dan kemesraan layaknya pasangan Tapi yang Anda dapat cuma gestur pertemanan atau saudara Anda patut curiga Ada sesuatu yang dia sembunyikan Keenam, dari menghindar tatapan mata sampai menyentuh rambut Ada beberapa bahasa tubuh yang tampak sepele Tetapi ini patut jadi catatan Coba ajak bicara tentang topik berselingkuhan Dan perhatikan Apa dia menatap Anda selama mengobrol Slave grooming Misal menyentuh rambut Menggosok tangan Kemudian menyembunyikan tangan Di saku atau bawah meja Juga menutup atau menyentuh mulut saat berdiskusi Ahli bahasa tubuh Orang yang berbicara jujur akan memperlihatkan Telapak tangan mereka Kemudian mata yang tidak fokus Kemata Anda saat berbicara Menandakan otak yang terus bekerja Untuk menutupi kebohongan Saat orang berbohong Dia mengalami kelebihan kognitif Dan mata terus bergerak Karena dia sebenarnya Melakukan sesuatu yang berbeda di otak Dengan memodifikasi jawaban Atau menyembunyikan jawaban yang benar Sekian video dari kami Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian Jangan lupa Like, subscribe, bunyikan lonceng Share, dan komen Terima kasih